Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang bercak putih di wajah khususnya pitiligo ya simak bercak putih di wajah ini banyak penyebabnya ya nah yang saya akan bahas itu pitiligo jadi pitiligo itu penyakit yang bisa memudarkan warna kulit ya dan biasanya lama-kelamaan akan membesar ya dari kecil-kecil hingga akan besar penyebabnya itu adalah si sel melanin melanin itu penghasil warna atau pigment pigment kulit itu tidak berfungsi atau berhenti berfungsi menghasilkan warna ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan melanin ini berhenti berfungsi ya yang pertama itu genetik ya Jadi kalau ada keturunan di orang orang tuanya punya penyakit pitiligo nah anaknya bisa terkena yang kedua punya penyakit autoimun ya seperti grepes asimoto atau diabetes ya itu juga bisa menyebabkan pitiligo yang ketiga terkena peparan sinar matahari atau sinar ultraviolet yang keempat terkena bahan kimia ya kalau terkena bahan kimia juga bisa menyebabkan pitiligo dan yang terakhir stres ya itu juga bisa apa sih gejalanya yang bisa membedakan ini pitiligo atau bukan ya jadi pertamanya itu pitiligo itu muncul bercak putih ya lama-kelamaan akan membesar biasanya murahnya itu kebagian-bagian yang biasa terkena matahari ya seperti wajah bibir tangan atau kaki dan bisa menyebar ke tubuh lainnya terus si rambut-rambut juga kehilangan warna ya dalam pigment seperti rambut misalnya rambut itu kayak ada uban gitu terus janggut juga kayak ada uban di warna hitamnya memudar bulu mata alis terus pigment-pigment yang lain juga bisa memudar ya seperti mata ya mata hitamnya tuh mudah ya terus mulut gitu hidung terbagian-bagian kelamin nah bedanya bercak putihnya itu di tepinya tuh kayak ada kemerahan ya kalau pitiligo pitiligo juga menyebabkan nyeri dan gatel ya dan biasanya timbur wang kalau terkena sinar matahari nah gimana ini cara mengatasi pitiligo ini ya yang pertama itu dengan taning lotionnya jadi dikasih lotion untuk menggelapkan kulit ya terus kalau keluar dikasih tabir surya yang SPF 30 atau lebih yang ketiga dikasih salep corticosteroid ya biasanya agar tidak menyebar dan si kulitnya juga nanti akan sama ya warnanya contoh salepnya itu ada betametason, plutikason, hidrokortison itu contoh-contohnya ya yang keempat dengan salep tacrolimus itu juga fungsinya sama ya yang kelima dengan hidroquin ya itu biasanya untuk menyamakan kulit normal agar sama dengan kulit yang terkena pitiligo selain obat-obatan bisa juga dengan terapi ya yang pertama itu bisa terapi sinar yupi atau fototerapi jika misalnya pitiligonya udah nyebar kemana-mana biasanya dilakukan bedah ya yang pertama dengan cangkok kulit yang kedua dengan blister grafting ya dan yang terakhir dengan mikropigmentasi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bercak putih di wajah khususnya pitiligo ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, komen, share, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh